Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama GyaGyu Channel Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Pada video kali ini saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman youtuber kita ya Nah jadi bagaimana pertanyaannya dan bagaimana jawabannya Silahkan simak video ini sampai selesai Oke sebelum lanjut ke pertanyaan dan jawabannya Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga bagi kalian yang sudah mau menonton video ini Bagi kalian yang baru tahu channel ini mungkin baru pertama kalinya Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Baik tidak usah lama-lama kita langsung saja ke pertanyaannya Jadi pertanyaannya seperti ini ya Bro saya ganti hp baru dengan email baru Apakah harus unbin atau ada cara lain? Nah jadi seperti itu ya Ini dari atlimhai9031 Oke salam kenal ya Oke jadi pertanyaan ini ada dua jawaban Yang pertama itu jika kalian sudah menghapus CCTV di akun yang lama Itu kalian bisa langsung menambahkan di aplikasi atau di akun yang baru Jika kalian itu belum menghapus di aplikasi yang lama Nah disitu kalian harus melakukan unbin terlebih dahulu ya Jadi untuk cara-caranya disini saya akan perlihatkan secara singkat saja ya Jadi biar kalian tidak bingung Jadi untuk cara unbinnya itu kita buka aplikasi Svis yang baru Lalu kita tambahkan perangkat ya Tambahkan perangkat Pocok sini atau disini sama saja Saya menggunakan pocok sini Kita tambahkan perangkat Nah disini kita pindai kode QR Nah pada menu ini Jika CCTV kalian itu ada di bawah atau ada di dekat kalian Kalian bisa langsung scan barcode di belakang CCTV atau di bawah CCTV ya Jadi di bawah sini ya Di bawah sini untuk labelnya ya Lalu jika kalian itu menyimpan fotonya Kalian bisa menggunakan foto Disini saya akan contohkan menggunakan foto ya Jadi saya menggunakan foto Karena saya menyimpan dari gambarnya Nah disini ketika kalian sudah klik Jadi perangkat telah ditambahkan oleh email Nah yang lama Jadi sebagai contoh ini yang lama Begitu ya Ketika sudah seperti ini Kalian bisa pilih ajukan pelepasan Jika sudah muncul seperti ini Kalian bisa mengisikan email kalian yang lama Jadi jangan sampai lupa ya Jadi jangan sampai lupa email kalian yang lama Kalian isikan disini Lalu kalian bisa mengikuti langkah selanjutnya Sampai selesai ya Jadi seperti itu untuk cara anbinnya ya Lalu bagaimana kalau kita sudah tidak ingat email yang lama Nah kalau kita tidak ingat email yang lama Kita harus menghubungi pihak Svis ya Jadi pihak Svis Indonesia Kita harus menghubungi terlebih dahulu Svis Kita mohon bantuannya untuk menganbin perangkat Oke mungkin kurang lebihnya Seperti itu ya Untuk cara anbinnya Jika ada salah kata Saya mohon maaf Mudah-mudahan bermanfaat Jumpa kembali di video saya selanjutnya Terima kasih Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih